Saya berharap buat anak-anak milenial semuanya Di saat sekarang itu kalau tidak bisa inovasi Bahaya buat anak-anak milenial berdepannya Harus inovasi Karena saya punya anak 4 Semuanya itu berinovasi di masa pandemi Dan semuanya itu bisa hidup sendiri Tanpa minta bantuan dari orang tuanya Sekali lagi semangat buat adik-adik semua Halo Sobat Haji Selamat siang Sekarang kita lagi Preparation untuk webinar Webinar Haji pada kali ini Pada siang hari ini Itu diselenggarakan oleh Salah satu UKM ya UKM dari kemahasiswaan Yang itu bertujuannya adalah Bagaimana Anda memulai bisnis pertama kali Nah itu yang akan digali oleh teman-teman Dari mahasiswa dan mahasiswi Dari salah satu kampus ya Ini juga sudah selesai Pembicara pertama Dan sekarang Haji sebagai pembicara kedua Sebentar lagi itu akan langsung Memulai acara webinar ini Nah oleh karena itu Sobat Haji Tetap ikuti channel Krishna Lola Bali Karena akan banyak motivasi Dan juga inspirasi yang kalian dapatkan Hanya di channel ini Ciao ciao Oke Sobat Haji Jadi sebelum acara yang di atas dimulai Pada asal webinar Sekarang kita mau Jemput Haji dulu Ke ruangan beliau Karena tadi kita WA Gak dibalas sama Haji Mungkin masih istirahatnya gimana ya Selamat siang Haji Oh Haji Oh Haji masih ada pertemuan di dalam Maaf ya Pak Nah Dan ternyata ada Bli Puja Astawa Dan juga Dewi Pradewi disini Let me check Senyum-senyum doang dia Dan juga ada Pak Rudy ya Dari Cemikal Halo Pak Pantesan Haji Gak jawab WA Karena beliau lagi ada pertemuan Ya Sobat Haji Pertemuan penting banget Dari tadi Jadi kamu Itu harus bisik-bisik Oh iya bener-bener Ya harus bisik-bisik ya Tampilnya keras-keras Kenapa kita harus bisik-bisik Dan ini kenapa Pertemuannya Sangat Secret banget ya Pokoknya akan ada satu hal yang baru Pokoknya ditunggu Iya Bakal ada produk yang keren banget Ada produk yang keren banget Yang akan diluncurkan baru-baru ini Sudah luncur sih Cuman Pembaruan Bener Produknya lebih Dasyat banget Ya selamat siang Saya bicara apa ya Artinya kalau melihat perjalanan Gak cukup panjang Gak itu dari kampung Dari Balik Utara Recording in progress Kenapa ada buku suara ini Nah dia yang record Oh Kita aslinya dari Balik Utara Balik Utara itu Lopina Lahirnya Aslinya Giyanya Nah kita memang Perjalanan hijabnya Gak Orangkuannya Gak Pertani Ibu-ibunya Gak Adalah belagang kue Nah sehari-hari Dibantu orangkuannya Gak Di kampung Jam 4 pagi Bantu ibunya Gak Jualan kue ke pasar Terus setelah itu Sampai jam 7 Jam 7 Setelah itu Saya membantu orangku saya Pergi ke sawah Setiap hari itu Setiap hari itu Kurang lebih Membantu ke sawah Kurang lebih Sampai jam 10 pagi Setelah jam 10 pagi Saya persiapan jalan sekolah Saya jalan sekolah Setiap hari Kurang lebih perjalanan 2,5 kilo PP Kurang lebih 5 kilo Artinya Selama saya sekolah Selama 3 tahun Itu saya setiap hari Jalan kaki Uang saku yang diberikan Oleh orang tua 100 rupiah Kadang-kadang dikasih Kadang-kadang tidak Dan uang yang 100 rupiah Itu sangat berguna Buat saya beli es Dan jajan Nah makanya Saya menguruskan Setiap hari jalan kaki Kecuali Pas misalnya Ujen Memang tidak terlamat Baru saya naik angkot Nah angkot itu kan Pulang pergi PP 100 rupiah Nah begitulah perjalanan Di waktu di kampung Nah singkat cerita Saya sekolah SMP Jalan kaki kurang lebih 3 tahun Akhirnya saya tamat SMP Saya tamat SMP Nah disitulah Saya sempat melanjutkan Sekolah Menengah Industri Pariwisata Namanya Kalau di dulu Di Bali namanya SMP Sekolah Menengah Industri Pariwisata Nah Begitu sekolah SMA Yang dulunya Waktu SMP Jalan kakinya kurang lebih Setiap hari itu PP 5 kilo Tapi begitu saya SMA Jalan kakinya Nambah lagi Lebih panjang lagi Kurang lebih 6 kilo Setiap hari jalan kaki Bayangkan Ada gak anak-anak jaman sekarang Anak-anak millennial sekarang Mau jalan kaki 6 kilo Setiap hari sekolah Tapi jaman saya Itu 6 kilo Itu buat saya Belum begitu capek Buat saya Karena saking susahnya Dan saking miskinnya Di kampungnya Nah satu-satunya Orang termiskin Di kampungnya Adalah Ji Ji satu-satunya Orang termiskin Di kampungnya Nah Seiring dengan perjalanan waktu Karena begitu sekolah SMA Terus karena Terbatasan ekonomi Orang tuanya Ji Akhirnya jam 7 malam Orang tuanya Ji Memanggil saya Orang tua saya bilang Bahwa bapak Sudah tidak bisa Mbiayu sekolah lagi Begitu orang tua saya bilang Bapak sudah tidak bisa Mbiayu sekolah lagi Tanpa Seizin orang tua saya Jam 8 pagi Saya meninggalkan Kampung halaman Nah buat adik-adik Kalau ke Bali Belum ke Bali Kalau belum ke Krishna Nah Makanya Kalau ke Bali Pasti kalau adik Sekarang ke Bali Itu orang cari parkir Susah ke Krishna Nah karena Krishna Satu, dua, dan tiga Itu buka jam 8 Sampai jam 10 Sedangkan di atas jam 10 Customer saya masih ramai Adik-nya saya memutuskan Saya ingin jadi biolog Di seluruh Indonesia Akhirnya kita membuka 1 November 2010 Dibuka Krishna 24 jam Satu-satunya oleh-oleh Yang jadi pionir Di seluruh Indonesia Adalah Yang buka 24 jam Adalah Krishna Bali Nah itulah perjalanan Krishna Nah buat adik-adik ya Krishna 1 2007 Krishna 2 2008 Krishna 3 2009 Krishna 4 2010 Hanya teman-teman Isimpi loh Nanti anak-anak mahasiswa Jangan sampai dikalahkan Sama anak SMP Nah begitu 2010 Saya ingin ekspansi lagi Nah kalau saya menjelaskan Bisa 2 jam gak habis Nah begitu 2010 Saya ingin ekspansi lagi Nah ini total outlet saya Sampai sekarang ini Krishna itu umurnya 14 tahun Outlet kami Setotal ada 32 outlet Ada 32 outlet Dan outlet yang kita terakhir Kita buka adalah Di tahun 2019 Yang investasinya paling besar Dan paling mewah adalah Satu Krishna daerah Ubud Itu luasnya 3 hektare Itu konsernya alam Yang di Bali Utara Kita buka Water Park Terus yang terakhir Yang buka adalah Krishna yang paling mewah Dengan 4 lantai Ada runtop Ada kolam renang Yang artis-artis biasa datang Termasuk Pak Presiden Dan termasuk Menteri-Menteri Itu namanya Krishna Oleh-oleh Bypass Yang 4 lantai Itu dibuka 2019 Masa ada kendala Masih sih Untuk Meng-up Mensukseskan Bisnis itu sendiri Dan gimana Tanggapan Haji Cara mengatasi Kendalanya Ya Mbak Esa Kalau kendala Namanya bisnis Ya suka buka Pasti ada Untung rubik Pasti ada Itu pasti Nah kebetulan Saya membawahi Kurang lebih 2500 karyawan Dan saya juga Berlatar-belakan Dari orang miskin Dan juga Kedua Saya juga Bekerja sama orang Nah kebetulan Saya sering diajarkan Oleh ibu saya Suatu ketika Kalau kamu sukses Jangan pernah jaga jarak Dengan siapapun Itu yang pertama Yang kedua Yang paling penting adalah Emosional dikontrol Yang ketiga Begitu ada rezeki Jangan lupa berbagi Nah makanya Saya selalu ingat Apa yang saya lakukan Selama saya merintis usaha saya Disini itu Satu saya tidak pernah Ada jarak dengan karyawan Dan saya seorangnya Selalu pekerja Bukan suka nyuruh-nyuruh Saya tidak pernah Nyuruh-nyuruh karyawan Merentang-merentang karyawan Saya biasanya Kalau ngasih tahu karyawan Dengan cara bekerja Begitulah cara saya Dan sistem saya Sistem saya di perusahaan itu Tidak ada jarak dengan karyawan Saya sistemnya kekeluargaan semua Artinya di zaman sekarang Artinya di zaman sekarang Kita antara pemimpin Dengan bawahan Itu kalau bisa Udah berangkulan lah Artinya tidak usah ada jarak Karena Kita harus bisa mengambil hati karyawan Artinya kalau kita sudah bisa Mengambil hati karyawan Apapun yang kita lakukan Saya yakin Pasti semua happy Saya tidak mau Ada karyawan saya Musuh dari belakang Makanya kalau misalnya ada masalah atau apa Saya paling duduk bersama Dan saya satu-satunya Orang yang gak suka meeting Saya pengusaha yang gak suka meeting Karena kalau buat apa kita meeting Kalau karyawan misalnya Kita meeting Biasanya kan orang Misalnya 100 orang Padahal yang masalah Cuma satu atau dua orang Kenapa gak Panggil aja dua orang Kita duduk Ajak ngobrol berdua Bicara dari hati ke hati Nah makanya Sistem saya di perusahaan itu Sangat sederhana Satu tidak ada jarak dengan karyawan Artinya segala sesuatu Apapun yang kita lakukan Di perusahaan ini Saya kasih kesempatan untuk karyawan Membuat-berbuat sesuatu Kalaupun di perjalanan Enggak jalan atau rugi Saya gak masalah Sepanjang Kita kalau udah berusaha Udah mencoba Kadang-kadang kan di perusahaan itu begini Begitu karyawannya buat sesuatu Begitu jalan Bosnya hanya ketawa Begitu rugi Bosnya marah Nah disini Di perusahaan saya Enggak ada sistem itu Artinya kalau karyawan saya Punya ide yang lebih bagus Kadang-kadang kan ide karyawan Jauh lebih bagus dari bosnya Nah kadang-kadang Bosnya aja gengsi Minta pendapat sama karyawannya Nah bedanya di perusahaan saya Kalau memang itu pendapat karyawan saya Bagus dan ide-nya bagus Silahkan aja dikembangkan Tapi kalau pun gak jalan Saya gak marah Tetapi kalau jalan Ya kita bersyukur Artinya ini kan Dasarnya kita ketulusan Artinya buat Mbak Esa Artinya kalau mau Mau buat sesuatu itu Jangan pernah terlalu Jangan apa ya Jangan pesimis Selalu optimis Yang paling penting adalah Jangan terlalu minta pendapat terlalu banyak Semakin banyak minta pendapat Semakin kacau lah pikiran Mbak Esa Tips and trik dalam berbisnis Pada saat masa-masa seperti sekarang Aji Nah melihat Melihat bisnis di masa pandemi Ini kan artinya Seluruh dunia terpuruk Kita bicara Di seluruh Indonesia terpuruk Nah itu memang Yang paling terpuruk adalah Bisnis adalah Bali Karena Bali 80% dari pariwisata Nah Yang paling terpuruk di masa pandemi Yang paling merasakan adalah Bali Karena Bali sendiri Ada 80% dari pariwisata Nah Bayangkan Dari 5 Maret kemarin Lockdown Krishna itu tutup total Dan bulan Juli baru buka Nah disitu saya gak mungkin diam Nah karena saya Karena saya merasa Apa ya Dari nol Dan dari pekerja keras Dari lahirkan Dari orang yang miskin Begitu pandemi Di bulan 5 itu Saya gak pernah menyerah Saya di bulan 5 itu berkebun Teman-teman di masa pandemi Orang mengeluh Mengeluh Apapun yang kita buat Di masa pandemi Gak mungkin berhasil Pasti Pasti semua itu susah Apapun yang kita jual Di masa pandemi ini susah Sama lah Cara berpikirnya kebalik Begitu bulan 5 di pandemi Di bulan 5 2010 Saya memutuskan Berkebun Tujuannya apa Paling tidak Saya mengelahkan stress dulu Bayangkan Karyawan yang kita rumahkan 2000 Kisplu yang kita keluarkan Tanpa income Setiap bulan itu Satu setengah miliar Yuk kalau ini Pandemi ini lama Saya gak bisa bayar Saya bisa bayar Listrik dong Nah disini Sambil menunggu Pandemi ini selesai Udah saya berkebun Bulan 5 Nah ternyata Setelah saya berkebun Saya hanya iseng-iseng Sama tim 14 orang Akhirnya kita berkebun Tanam kacang Ternyata tanam kacang itu Prosesnya itu Tiga bulan Tiga bulan Tanam kacang dari awal Sampai panen itu Tiga bulan Nah setelah tiga bulan Kemudian Bulan 9 kita panen kacang Nah setelah panen kacang Saya mulai berpikir Hasil panennya jual kemana Nah Lalu saya jual Mungkin gak ada pembeli ya Akhirnya 50% Hasil panen kacang Saya jual Saya kasih masyarakat Dan 50% nya Saya produksi Nah disitu Saya mulai memproduksi kacang Namanya kacang ajik Saya mulai 50% kacang ini Saya sumbangkan 50% saya produksi Jadi kacang ajik Nah setelah saya produksi kacang ajik Packagingnya saya buat bagus Dan saya mulai jualan di krisna Nah setelah saya jualan di krisna Ternyata bagus Di masa pandemi Kita jualan online Bisa Ternyata pejualannya bagus Oh ternyata Di masa pandemi Kita harus berinovasi nih Kesempatan untuk berinovasi Karena waktu kita Sia-sia Terlalu banyak Kita kebuang gitu Nah akhirnya inovasi kacang Nah setelah inovasi kacang Kita buat lagi Bali Benana Crispy Bali Benana Crispy Berdepatan dengan ulang tahun saya 5 Maret kemarin Kita buat Bali Benana Crispy namanya Dan yang terakhir Yang kita baru tadi Adik Mbak Saya lihat videonya Itu 31 Oktober kemarin Kita ada melunceng minyak Artinya Di masa pandemi ini Satu-satunya pengusaha Bali Yang banyak berinovasi Adalah yang punya krisna Yang lain Tidak ada inovasi Artinya Saya Saya boleh katakan Pandemi ini Membawa berkah buat saya Karena di masa pandemi Saya bisa buat 10 produk Varian baru Dan ternyata Penjualannya sangat best seller Di masa pandemi Termasuk di saat sekarang Sudah mulai normal Penjualan kita Yang produk di masa pandemi Itu luar biasa Coba adik Lihat Adik bisa coba lihat Namanya Pai Susu Aji Itu baseline banget Kalau itu Satu hari Bisa produksi 5 ribu Sekarang itu Kalau nyari Pai Susu di Krishna Itu namanya Pai Susu Aji Itu sore udah Tidak dapat Tidak dapat Karena kemampuan kita Produksi baru 5 ribu Sedangkan kebutuhan Perhadi Pai Susu Aji Itu 10 ribu Nah target Di bulan Sekarang lagi penambahan Produksi Pai Susu Aji Dan target Bulan Februari 2022 ini Akan jadi Dan kita pabrik Kue-kue itu Semua di masa pandemi Kita target Di 2022 Pomsetnya akan Luar biasa Nah makanya Saya kasih tau Buat adik-adik Jangan pernah menyerah Di masa pandemi ini Pandemi ini adalah Mengharuskan Untuk kita main digital Seharusnya mungkin Kalau gak ada pandemi Mungkin tidak Semua Larinya ke digital Tetapi pandemi ini Yang Mengharuskan Kita harus Malah lebih dulu Lebih cepat Lari ke digital Misalnya sekarang Tidak harus sekolah Tidak harus orang pintar Tidak harus sekolah Orang tidak sekolah Juga bisa cari duit Lewat jualan online Hanya kerja di rumah Dengan main HP Dia bisa jualan dari rumah Nah saya berharap Buat anak-anak Melenial semuanya Di saat sekarang itu Kalau tidak bisa inovasi Bahaya buat anak-anak Melenial ke depannya Harus inovasi Karena saya punya anak 4 Semuanya itu Beri inovasi Di masa pandemi Dan semuanya itu Bisa hidup sendiri Tanpa minta bantuan Dari orang tuanya Sekali lagi Semangat buat adik-adik semua Oke sahabat Aji Ternyata udah selesai Acara web zoomnya Dan ternyata Kita lihat dulu Aji Gimana Aji Aji masih Tidak pusing Makanya minum airnya Tidak pusing ya Oke kita kasih Aji Untuk waktu mencerahat Terima kasih banyak Aji ya Karena padatnya Waktu Aji Dari pagi sampai malam Dan juga beberapa hari terakhir Karena bulan Desember ini Merupakan bulan-bulan penghabisan ya Bulan-bulan penghabisan Karena kita akan mulai Menuju 2022 Yang lebih semangat Lebih optimis Dan lebih Lebih-lebih-lebih Semuanya harus lebih Oke Sobat Aji Tetap ikuti channel Krishna Ula Ula Bali Karena kita akan Menampilkan banyak sekali Motivasi dan juga Inspirasi dari sosok Seorang Aji Krishna Ya Saya Odeh Krishna Puan Dan Manendra Jangan pembantu menurut diri And Ciao Ciao Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax